Mendekati Natal dan Tahun Baru 2022, Belai Besar Pegawas Obat dan Makanan, BB Pompalembang melakukan sidak di Toko Swalayan. Setelah sebelumnya sidak dilakukan di pasar tradisional KM5 mendekati Natal dan Tahun Baru 2022, BB Pompalembang bersama pemerintah Kota Palembang melakukan sidak di Toko Swalayan, kawasan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. sidak dilakukan untuk memastikan pangan olahan yang dijual berkategori layak untuk dikonsumsi. Temuan produk pangan yang rusak akan diserahkan ke dinas terkait seperti dinas perikanan, dinas peternakan, serta dinas perdagangan Kota Palembang untuk dievaluasi. Kami melakukan penelitian terhadap produk pangan olahan. Di sini kami ada 13 item. Semuanya menurut syarat tidak ada yang mengandung bahan terbahaya seperti formalin, borax, apapun litaneo, dan di sini tidak ada juga roda minggeng. Terhadap pengawasan butuh dari produk, kami menemukan dua item produk pangan yang rusak kemasan. Tidak ada kami temukan produk pangan yang ilegal atau yang kadaluarsa. Wakil wali kota Palembang yang ikut memantau kegiatan tersebut mendapati produk makanan ditemukan dalam kondisi yang tidak baik. Ada salah satu produk susu yang ternyata kemasannya sudah penyol. Ada beberapa ikan yang masih dijual, sebenarnya sudah busuk, terus dibuat makanan siap saji seperti ini. Terus juga ada ikan yang masih segar di dalam akwarium, tapi sepertinya sudah tidak sehat. Ada yang jangur, ada yang seperti ada luka-luka seperti itu. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Dalam sidak ini, 13 contoh makanan diperiksa dan hasilnya tidak ada yang mengandung zat-zat berbahaya seperti boraks, formalin, ataupun roda minbe. Romy Koteferi, Sumatera Selatan melaporkan.